Nah, hari ini kita mau ujian modul 2 lagi ya Hari ini materinya IPS sama Bahasa Jawa Kita mulai ya, oke? Oke, kita mulai dengan IPS ya, Nan Soal nomor 1 bagian A Bagian A ada 20 soal Oke, nomor 1 Berikut yang tidak termasuk pencatatan kependudukan Berikut yang tidak termasuk pencatatan kependudukan adalah A. Survei penduduk B. Sensus penduduk C. Migrasi penduduk D. Registrasi penduduk Berikut yang tidak termasuk Berarti yang bukan termasuk pencatatan kependudukan Apakah A. Survei penduduk B. Sensus penduduk C. Migrasi penduduk D. Registrasi penduduk Yang mana? Eh Tidak Yang mana? Eh Bentuk? Oke Soal nomor 2 Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tentang jumlah penduduk yang tidak merata adalah A. Imigrasi B. Ruralisasi C. Urbanisasi D. Transmigrasi Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tentang jumlah penduduk yang tidak merata adalah A. Imigrasi B. Ruralisasi C. Urbanisasi C. Urbanisasi D. Transmigrasi Yang mana? Eh Itu? Oke Soal nomor 3 Perhatikan peta berikut Ini peta Indonesia Yang warna kuning itu penduduknya 9 sampai 50 Sampai 50 ribu jiwa Terus yang Orang Eh Yang apa itu? Kuning Lebih Eh Orang Betul Yang orang Itu Yang ini Berapa yang tulisannya? 51 sampai 250 Terus ada lagi yang Orang tua Yang orang tua Itu 251 sampai 1000 Kemudian yang merah Ini yang merah Itu Sejuta Eh Ya sejuta Oh tadi 251 sampai sejuta Terus yang merah itu Lebih dari 1 juta Nah pertanyaannya ya Kita siap pertanyaannya Pertanyaannya dari soal nomor 3 tadi Dilihat dari persebaran penduduk Pada gambar tadi Pada gambar peta Indonesia Pulau Indonesia yang memiliki penduduk terpadat adalah pulau A Jawa Perhatikan A Jawa B Sulawesi C Sumatera D Kalimantan Pulau Indonesia yang penduduknya terpadat adalah pulau A Jawa B Sulawesi C Sumatera D Kalimantan Yang mana yang paling padat? Waling banyak penduduknya di pulau mana? Apakah A Jawa B A Jawa B Sulawesi C Sumatera D Kalimantan Yang mana jawabannya? 1, 2, 3 Jawabannya yang mana? A, B, C atau D Yang mana? Gak ganti-ganti Ayo 1, 2, 3 Jawabannya Ganti lagi gak? Gak Gak Nomor 4 Kategori penduduk usia produktif adalah Kategori penduduk usia produktif adalah A Perhatikan 0 sampai 4 tahun B, 5 sampai 9 tahun C, 10 sampai 74 tahun D, 15 sampai 64 tahun Kategori penduduk usia produktif adalah A, 0 sampai 4 tahun B, 5 sampai 9 tahun C, 10 sampai 74 tahun D, 15 sampai 64 tahun Yang mana? Kategori penduduk usia produktif Ditepuk-ditepuk Yang mana jawabannya? A, B, C atau D A Soal nomor 5 Berikut yang tidak termasuk unsur dinamika penduduk adalah W Berikut yang tidak termasuk unsur dinamika penduduk adalah Hehehe Perhatikan A, migrasi B, natalitas C, mortalitas D, urbanisasi Berikut yang tidak termasuk unsur dinamika penduduk adalah A, migrasi B, natalitas C, mortalitas D, urbanisasi Yang mana yang bukan? Nah Dilihat huruf mana? Sudah? Soal nomor 6 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah jumlah penduduk yaitu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah jumlah penduduk yaitu A, tidak berjalannya program KB D, membangun berbagai serana kesehatan C, tidak membatasi tunjangan anak bagi PNS D, menetapkan batas usia nikah yang diatur dalam undang-undang Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah jumlah penduduk yaitu A, tidak berjalannya program KB D, membangun berbagai serana kesehatan C, tidak membatasi tunjangan anak bagi PNS D, menetapkan batas usia nikah yang diatur dalam undang-undang Yang mana? Jawabannya yang mana? Yang mana? Ganti lagi enggak? Dah itu Soal nomor 7 Soal nomor 7 Keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain Adalah pengertian dari A, imigrasi C, emigrasi C, remigrasi D, transmigrasi Keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain Adalah pengertian dari A, imigrasi B, emigrasi C, remigrasi D, transmigrasi Yang mana? Itu jawabanku? Dah, enggak ganti lagi? Soal nomor 8 Terjadinya urbanisasi karena Terjadinya urbanisasi karena A, padatnya penduduk di desa B, lengkapnya fasilitas di desa C, lapangan di kota semakin sempit D, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Terjadinya urbanisasi karena A, padatnya penduduk di desa B, lengkapnya fasilitas di desa C, lapangan di kota semakin sempit D, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Yang mana jawabanku? Yang mana? Eh? Yang mana? Satu, dua, tiga jawabanku yang mana? Itu? Nomor 9 Contoh faktor penghambat kelahiran adalah Contoh faktor penghambat kelahiran adalah A, kawin usia muda B, program keluarga berencana C, anggapan banyak anak banyak rezeki Contoh faktor penghambat kelahiran adalah A, kawin usia muda B, program keluarga berencana C, anggapan banyak anak banyak rezeki D, anak merupakan penentu status sosial Yang mana jawabanku untuk nomor 9? Apakah A, B, C atau D yang mana? Itu? A, nomor 10 Contoh dari faktor penunjang kematian Faktor penunjang kematian adalah A, kemajuan di bidang medis B, fasilitas kesehatan memadai C, peperangan dan pembunuhan D, meningkatnya keadaan gizi penduduk Contoh dari faktor penunjang kematian adalah A, kemajuan di bidang medis B, fasilitas kesehatan memadai C, peperangan dan pembunuhan D, meningkatnya keadaan gizi penduduk Nah, yang mana jawabannya untuk nomor 10? Yang mana? Jawabanku 1, 2, 3 Jawabanku yang mana? Itu? Soal nomor 11 Dampak negatif transmigrasi adalah A, adanya kecemburan sosial B, meningkatnya pengangguran di kota C, meningkatnya tindak kriminalitas di kota D, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa Dampak negatif transmigrasi adalah A, adanya kecemburan sosial B, meningkatnya pengangguran di kota C, meningkatnya tindak kriminalitas di kota D, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa Yang mana? Dampak negatif transmigrasi Yang mana itu jawabannya tunjuknya yang betul? Gitu? Soal nomor 12 Dampak positif dari imigrasi adalah A, masuknya imigran tidak resmi B, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota C, penanaman modal asing untuk mempercepat pembangunan D, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang mana? Itu, dua, tiga Itu? Oke Soal nomor 13 C, komunikasi D, transportasi Yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Satu, dua, tiga Jawabannya yang mana? Itu? Sudah, tidak ganti? Hal nomor 14 Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkan Interaksi keuangan ini disebut A, transferability B, komplementarity C, intervening opportunity D, komplementarability Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkan Interaksi keuangan ini disebut A, transferability B, komplementary Komplementarity C, intervening opportunity D, komplementarability Yang mana menurutmu? Yang mana? Itu, ganti lagi Satu, dua, tiga Yang mana? Itu? Oke Soal nomor 15 Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik Sebagai tempat asal maupun tujuan adalah A, transferability B, komplementarity C, intervening opportunity D, komplementarability Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik Sebagai tempat asal maupun tujuan adalah A, transferability B, komplementarity C, intervening opportunity D, komplementarability Yang mana? Jawabannya yang menang Satu, dua, tiga Jawabannya Sudah? Tidak ganti? Soal nomor 16 Dampak positif interaksi antar ruang bagi negara berkembang di bidang sosial Kecuali Berarti yang bukan Dampak positif interaksi antar ruang bagi negara berkembang di bidang sosial Kecuali Berarti yang bukan ya A, banyak masuknya teknologi tepat guna B, agaknya peningkatan kualitas penduduk C, produktifitas di negara berkembang meningkat D, lunturnya etika dan norma daerah karena masuknya budaya asing Soal nomor 17 Di wilayah pegunungan, aktivitas penduduk umumnya sebagai apa? Apakah A, penghasil garam B, penghasil udang C, penghasil alat elektronik D, penghasil sayuran dan buah-buahan Begitu? Sudah? Soal nomor 18 Penduduk dari daerah pegunungan membeli ikan dari penduduk daerah pantai Hal ini disebabkan karena A, ingin memelihara ikan B, perbedaan sumber daya alam C, hanya ingin membeli ikan hias saja D, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Penduduk dari daerah pegunungan membeli ikan dari penduduk daerah pantai Hal ini disebabkan karena A, ingin memelihara ikan B, perbedaan sumber daya alam C, hanya ingin membeli ikan hias saja D, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Yang mana jawabannya? Kenapa? Karena apa? Apa jawabannya? Satu, dua, tiga Yang mana jawabannya? Sudah itu? Soal nomor 19 Pola pemukiman yang ada di daerah pantai adalah Pola pemukiman yang ada di daerah pantai adalah A, memusat B, menyebar C, memanjang D, menggerombol Pola pemukiman yang ada di daerah pantai adalah A, memusat B, menyebar C, memanjang D, menggerombol Yang mana? Pola di daerah pantai Seperti apa? Mana jawabannya? Satu, dua, tiga Jawabannya yang mana? Sudah A, nomor 20 A, soal terakhir untuk bagian A Pola pemukiman yang ada di daerah dataran tinggi adalah A, memanjang B, memusat dan menyebar C, memanjang dan memusat D, menyebar dan memanjang Pola pemukiman yang ada di daerah dataran tinggi adalah A, memanjang B, memusat dan menyebar C, memanjang dan memusat D, menyebar dan memanjang Yang mana jawabannya? Di daerah dataran tinggi yang mana? Pola pemukimannya Itu? Sekarang kita masuk ke soal bagian B Soal bagian B ada lima soal Yang pertama Jika kelahiran menambah jumlah penduduk Dan kematian mengurangi jumlah penduduk Bagaimana dengan migrasi? Apakah A, migrasi penduduk akan menambah jumlah penduduk daerah tujuan Dan mengurangi jumlah penduduk daerah asal? Atau yang B, migrasi penduduk akan menambah jumlah penduduk daerah asal? Jumlah penduduk Nah yang mana yang tepat? Apakah A atau B? Mana jawabannya? Apakah A atau B? Eh? Udah? Eh Soal nomor dua Apa langkah pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk yang terus bertambah? Tuliskan pendapatmu Apakah A, pelaksanaan program keluarga berencana Atau B, meningkatkan fasilitas kesehatan dan perbaikan gisi Apa langkah pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk yang terus bertambah? Tuliskan pendapatmu Apakah A, pelaksanaan program keluarga berencana Atau B, meningkatkan fasilitas kesehatan dan perbaikan gisi Yang mana? Apakah A atau B? Eh Yang untuk mengendalikan jumlah penduduk Nah Itu Soal nomor tiga Sebutkan dua faktor penunjang kematian Apakah A, terjadinya peperangan Kemudian menikah di usia muda Atau yang B, adanya wabah penyakit Serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai Yang mana yang faktor penunjang kematian? Apakah A, terjadinya peperangan Menikah di usia muda Atau B, adanya wabah penyakit Fasilitas kesehatan yang kurang memadai Yang mana? A atau B Itu Eh Nomor empat Tuliskan contoh interaksi antar ruang saling melengkapi Atau komplementari Apakah A, interaksi penduduk wilayah pegunungan Sebagai penghasil sayuran Dan penduduk wilayah pantai sebagai penghasil ikan Penduduk daerah pegunungan Membeli ikan di wilayah pantai Atau yang B Pembeli di daerah A biasanya membeli ikan di daerah B Daerah C juga menghasilkan ikan Jaraknya lebih dekat dari Lebih dekat dari daerah A Karena jarak daerah A ke B jauh Maka pembeli daerah A membeli ikan di daerah C yang jaraknya lebih dekat Nah yang mana yang termasuk contoh interaksi antar ruang saling melengkapi Apakah yang A atau yang B Soal nomor 5 atau soal yang terakhir untuk bagian B Dan soal terakhir untuk ujian IPS Mengapa mata pencaharian di daerah dataran rendah bermacam-macam Tuliskan pendapatmu Apakah A Karena kondisi geografis yang datar Sehingga dapat digunakan seluas-luasnya Atau B Karena penduduk lebih suka tinggal dan tetap di dataran rendah Yang mana yang alasan yang menurutmu paling tepat Apakah A atau B Yang mana menurutmu Yang itu Udah Oke terima kasih Sampai jumpa di dataran rendah